bakso, mie, ayam, telolid, enak nyamling dengan geni betul saya sebut to guys ha halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam sejahtera, welcome back to my youtube channel guys so guys, pada kali ini kita akan teruskan membuat satu lagi bakalan video reaksian dan ini adalah terkait ya, tentang bule dimana dikatakan bahawa bule membuat satu bisnes ataupun membuka cafe berjualan mie ayam guys itu merupakan salah satu saranan dan juga request daripada rakan-rakan subscribe bankers seperti mana anda melihat di layar telefon anda ini adalah request dan juga saranan daripada anda semua dengan judulnya iaitu cewek cantik dari Belanda jualan mie ayam di Yogyakarta guys dan guys, ini merupakan daripada channel yaitu Londo Jawa Kabih guys ataupun dipanggil sebagai singkatan LGK guys dan ini bukanlah pertama kali uncle reaksian tentang channel Londo Jawa Kabih tapi ini adalah kali kedua dan seharusnya bapak Londo Jawa Kabih ini memang pandai berfasih dalam bahasa Jawa guys so guys jangan lupa like, komen, share, subscribe channel Londo Jawa Kabih so guys apakah cerita mengenai tentang bule cantik dari Belanda berjualan mie ayam di Yogyakarta apapun guys, ayo tanpa membasah-basih kita sama-sama nonton di dalam video pada kali ini guys ayo guys oke guys, dengan kiraan 3, 2, dan 1 guys dia mengatakan bahwa di Yogyakarta itu adalah pilihan tempat yang paling best oh ini siapa belum tau ya belum ya opo ini mas apa, becak motor kita yang antar-antar kita enak atau lapar nih lapar guys jangan lupa subscribe dan like video berikut ini jadi jangan lupa guys sekarang kita di Yogyakarta Jalan Marioboro kita lagi mau cari apa namanya pabrik Cerutu Tarumartani pabrik Cerutu pabrik Cerutu Cerutu nah ini kita lagi naik apa naik motor naik motor Freddy namanya kok keren banget Freddy saya orang Jogja orang Jogja orang Jogja guys bukan namanya Trisnol itu itu yang Freddy Budiman oh itu Freddy Budiman oke 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 guys nampaknya apa yang saya dapat saksikan sekarang Beca ya Beca ini kalau kita lihat kebiasaannya sepeda kan guys sepeda lah ataupun basikal lah di apa yang kita faham tapi kali ini saya melihat Beca ditunggang oleh motor guys wow mantap sekali guys baru saya tahu ya guys saya terakhir ke Jogja mungkin ada 10 tahun lalu oh 10 tahun yang lalu iya sekarang tinggal satu jalur coba kita tunjukkan sekarang wow nice mantap YouTube nanti ikutin aku punya ini Londo Jowo KB oh Londo Jowo Londo Jowo KB LGK Londo Kampung Londo Kampung ini jalan Malioboro oh Malioboro guys ini perjalanan silap saya katakan tadi ya Malioboro oh dibanding 10 tahun yang lalu udah bagus gak banyak sekali hotel- hotel jenang lima di sini bagus-bagus ada yang kenalin siapa ini Z sama Ishak Z sama Ishak nih enak naik enak 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 oh masih ada oh 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 becah motor becah motor becah beneran oke guys sekarang saya lagi berada becah motor guys ini hari Sabtu sebetulnya tadi saya mau mengunjungin pabrik pembuatan cerutu oke namanya Taruh Martani Taruh Martani 19-18 tapi saya hanya karena ini weekend dia tutup sangat lama guys jadi saya hanya pergi ke kafenya saya hanya beri beberapa contoh cigar oke ada senator nih ada rubusto ada lagi apa nih namanya Adipati Super Corona panjang ini paling panjang nih saya akan lihat saya akan tes kalau cigarnya rasanya enak guys saya pengen sekali bikin satu merek cigar sendirinya cigarnya LGK ya cigar LGK nanti saya bisa bekerjasama dengan UMKM yang berada di Jogja kalian dukung ya thank you guys siap simple santai bapak Londo jauh kabih santai aja jadi ibu bagaimana di Jogja mantap kita naik apa ini cuma 2 hari hanya 2 hari ketemu tingkah oh iya ketemu tingkah tingkah lagi praktikum nih rombongan keduanya ini nih nih si si oke let's go jadi sekarang kita melanjutkan perjalanan kita oke ke daerah Seleman kenapa jalan apa jalan 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 jadi viral jadi viral cewek belanda cewek belanda guys coba kita kesannya kita cek enak gak makanannya ah mau di mau di try itu guys ini guys kita sedang menuju mencari wow tempat ini guys kawasan cewek cewek belanda kita cari kita bertanya terus cari terus kita harus balik lagi karena ternyata salah oh salah salah guys sengaja di Jogja kita tidak pakai GPS kita tanya mas becaknya saya sama tanya orang sekaligus mempelancar bahasa jawanya aku lagi wow guys sambil-sambil bakso mie ayam telolet enak nyamling dengan geni betul saya sebut oh guys oke all right bakso mie ayam guys wow dia punya kekepun oh pesen ya pesen ya oh baru seto guys rupa-rupanya ini adalah mas beca mas beca motor yang membawa rombongan bapak londo jawa kb guys all right viral belum tau ya belum belum tau ini mas di youtube aja mas baru kali ini saya apa becak motor kita yang antar-antar kita ini mas paico paico ini freaky oh iya freaky yang bawa kita nah ini yang membawa dia tadi tuh namanya keren banget padahal orang orang Jogja orang Jogja oke oke ini ketemu yang ah ternyata dia punya bisnis sebelumnya ada travel agency tapi karena covid dia beralih jualan bakso mie ayam rupa-rupanya dia mengatakan tadi guys ya iaitu memulakan travel agency guys tetapi disebabkan ujian pandemi maksudnya dia telah merubah maksudnya dia membuat satu bisnes cafe ataupun membuka cafe bakso jualan mie ayam info info nanti aku juga ingin tahu ingin tanya dia udah berapa lama kenapa pilih Jogja kenapa pilih Jogja karena mamang saya lebih suka Jogja dibanding kota lain di Indonesia sudah pernah kota lain di Indonesia sudah karena luarnya saya sudah tahu malam malam bagus panpah malam tetapi saya tetap lebih suka Jogja tetap lebih suka di Jogja karena lebih bagus oh oh di mana dan bos dan bos karena saya studi di Breda saya juga ini lahirnya di Arnhem wow cakap dalam bahasa Belanda guys rupa-rupanya mereka ini satu kuliah tapi mungkin bukan lagi mungkin berbeda tahun macam itu kan betul berbeda tahun tapi kuliah tempat yang sama oh satu semester sahaja amin ya kita coba makanannya guys wow bakso mie ayam telolet enak enak mantap enak 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 orang Jogja tidak tahu makanya siapa kesini ini jarang online jarang online jarang online saya aku bawa kesini next time bisa bawa orang kesini terus dari paling burung di bawah kesini permintaan yang kesini yang gak ada nah bisa promosikan bisa promosi betul oke uh habis guys tidak disisakan apapun sebelahku juga nih gak ada sisa habis terus setengahnya kan ke kamu setengahnya ke kamu dia kreatif sekali setengahnya tempat wow sekarang di jalan Urib Sumirajo 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 oke menuju balik ke Malioboro kreatif anak-anak muda di Jogja pada kreatif wow sepertinya guys apa yang saya dapat saksikan sekarang ini memang kalau kita lihat di Jogjakarta memang ada seumpama seperti begini ya ada persembahan anak-anak muda di tepi jalan guys ya memang sangat-sangat kreatif untuk memberikan hiburan kepada orang-orang yang berada di Jogjakarta guys kalau ada apa-apa info guys anda boleh turunkan di ruang komentar ya guys ya makasih ya wow makasih mantep anak-anak muda mantep kreatif kreatif inilah Jogja kreatif betul-betul jalan-jalan di Jogja sangat rapi jalan yang mulus sangat rapi jalan yang mulus wah karena ada perlintasan kereta api ada perlintasan kereta api guys oh dan di depan sana sudah jalan Mario Boro oh mana nih keretanya nih oh ini keretanya datang nih oh cuma kepalanya cuman kepalanya kepalanya-kepalanya saja sekarang ke destinasi Mario Boro tempat masuk khusus perjalan kaki banyak sekali juga apa bisa naik kuda-kuda begini Andong Jogar wooo kuda becak guys nah biasanya jalan Mario Boro ini rame sekali tapi karena akibat akibat moped ini memang agak agak berat ya betul semua agak suffer agak menderita lah nanti kita semua harus optimis buat betul tahun ini akan jauh lebih bagus beberapa tahun lalu oke amin amin betul sudah agak rame karena kita sudah berada di depan Malioboro mall pangkalan kuda-kuda pangkalan kuda-kuda di Malioboro pangkalan becaknya di depan wow pangkalan becaknya hotel kita no hotel disitu nah ini dimana kita menuju ke hotel oh no hotel tempat kita inap ini dia tempat menginap guys sekarang udah balik lagi ke hotel oke sekarang ini aku akan nyoba sigarnya rubus itu yang tadi aku beli disana rasanya bagaimana seperti biasa sigar itu selalu nyalakannya itu begini oh supaya bakalnya merapah dulu oke baru kita cek sekali lagi langsung guys not bad enak sigar-sigar guys bisa dipikirkan ya bisa dipikir untuk keluarkan sigar sendiri LGK sama whisky cocok nih udah jangan oh oh thanks for watching ya oke guys demikianlah sekuntar tadi video daripada channel Londo Jowo KB guys dengan jodohnya cewek cantik dari Belanda jualan mie ayam di Yogyakarta guys so guys apa yang kita dapat melihat suasana vlog ini kira sebagai vlog dimana bapak Londo Jowo KB telah membawa kepada kita dari segi sudut pemandangan dengan menaiki motor beca memberikan kita satu gambaran bahawa Yogyakarta memang sudah sangat-sangat berubah guys ya apa yang dikatakan tadi 10 tahun yang lepas tidak sama pada hari ini dan Yogyakarta sudah semakin semakin membangun kalau kita nampak gedung-gedung ya dan kita dapat lihat bagaimana suasana masyarakat yang ada di sana dan juga kita dapat saksikan juga iaitu pengkalan kuda tidak silap lah sebentar tadi dan yang paling menariknya di sini ialah satu perkara cerita viral maksudnya bapak Londo Jowo KB telah membawa kita ke satu warung yang telah diselia ataupun diurus iaitu bisnes cewek dari Belanda iaitu bakso jualan mie ayam dan apa yang dapat dia merasai bahawa adalah mengenai tentang makanan bakso itu dia mengatakan sangat-sangat sedap sangat-sangat sedap bahawa bakso ini adalah merupakan salah satu kegemaran uncle juga guys ya mungkin kepada anda yang tengah menonton dan kesannya guys uncle sudah merasai lapar lapar guys jadi apapun itu adalah salah satu info dan juga perkara-perkara yang telah disampaikan oleh bapak sambil-sambil dia membuat vlog sambil-sambil juga dia telah membawa kepada kita satu viral iaitu cewek bulik dari Belanda cantik mengusahakan cafe iaitu jualan bakso ayam apapun guys apa yang sedap lihat bahawa boleh daripada dari negara Belanda mengatakan bahawa di Yogyakarta adalah satu pilihan tempat yang dia rasa paling bagus berbanding di kota-kota lain mungkin itu adalah pendapat dari cewek cewek Belanda mengatakan bahawa di Yogyakarta merupakan salah satu tempat dia mengusahakan warung cafe jualan bakso ayam sebab sebelum ini sebelum pandemik dia mengatakan tadi bapak tadi mengatakan dia mengusahakan ataupun travel agensi tetapi disebabkan kerana pandemik dia bertukar arah iaitu mengusahakan warung cafe ataupun membuka warung cafe jualan bakso ayam mi di Yogyakarta so guys itu saja daripada uncle ringkasan dan juga reaksi uncle sangat-sangat teribur dengan vlog-vlog yang telah dipersembahkan iaitu daripada channel London Jawa KP apapun guys anda boleh turunkan di ruangan komentar boleh berikan satu gambaran keadaan di Yogyakarta mungkin ada beberapa info dan sebagainya anda boleh turunkan sahaja di ruangan komentar guys ok guys itu saja daripada uncle kita akan bisa ketemu lagi di video-video yang akan datang insyaallah guys thanks for watching guys I love you Malaysia I love you Indonesia assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye-bye selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih telah menonton